Terima kasih. Setiap penyakit itu adalah warning, peringatan. Peringatan tentang apa? Tentang pertama-tama lifestyle kita, pola hidup kita, gaya hidup kita. Penyakit tidak datang begitu saja. Walaupun ada juga penelitian, wah ini secara dari genetiknya sudah begitu. Tapi genetik itu, perbedaan gen antara kita, perbedaan DNA kita, gen kita, nggak sampai 0,1% antara kita. Dengan monyet saja kurang dari 1%. Jadi tidak begitu berarti. Bukan sesuatu yang harga mati, bahwa ini penyakit dari gen, dari genetiknya, dari keturunannya. Saya bicara dengan seorang ahli dari luar negeri, dan dia berjujur kata. Dia bilang kalau kita sudah tidak bisa menangani suatu penyakit, harus memberikan alasan. Dan alasannya adalah, ini secara genetik, turun-temurun. Itu dari kedokteran. Kalau bicara dengan orang-orang spiritual, seperitual. Bicara dengan orang-orang spiritual, seperti bual. dia mengatakan itu karma. Jadi dua kubu ini punya alasan masing-masing. Kalau nggak bisa menangani sesuatu, harus cari kambing hitam. Siapa yang dikambing hitamkan? Genetik. Mau buat apa sekarang? Sudah aja, nggak bisa diapa-apakan. Karma juga begitu. Soal vaksin misalnya. Sekarang di Barat, sudah banyak sekali yang menolak vaksin. Tapi tentu di sini kita masih ikut peraturan ya. Jangan melanggar peraturan. Sekian banyak vaksin, telah terbukti menyebabkan menyebabkan bertambahnya anak-anak autis. Ini penelitian. Tetapi itu bukan yang sedang kita bicarakan sekarang. Sedang kita bicarakan itu adalah penyakit ini dari sudut pandang yoga, meditasi, adalah suatu peringatan bahwa ada hal-hal dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, yang tidak selaras dengan kita. seperti orang bersin, seperti orang pilat, seperti orang yang mengeluarkan dahat. Ada racun-racun yang terbawa ke dalam sistem kita, entah lewat napas, entah lewat makanan, yang tidak bisa sepenuhnya difilter oleh hati, oleh ginjal, oleh liver. tidak bisa sepenuhnya difilter, maka racun-racun ini, toksin-toksin ini, menyerang organ-organ tubuh lain, dan kemudian kita sakit. Ketika kita sedang kena flu, itu sebetulnya tahap penyembuhan. Penyakitnya sudah sebelumnya. Flu itu ada peringatan, bahwa sekarang kamu harus istirahat, dan keluarkan ada dahak, ada ledir, ada apa, itu harus dikeluarkan. Kita cepat-cepat mau sembuh, kita pikir waktu itu baru sakit. Begitu kena flu, kita mulai batuk-batuk, kita mulai mengeluarkan dahak segala, kita pikir baru sakit. Padahal sakit sebelumnya. Itu tingkat tahap penyembuhannya. berarti apa? Kita harus melihat pola hidup kita sebelum kita jatuh sakit. Pola hidup kita seperti apa? Makanan kita seperti apa? Pikiran kita seperti apa? Emosi kita seperti apa? Gaya hidup kita seperti apa? Semuanya kita harus belajar. Dalam ilmu medis juga ada. istilahnya pathology. Tapi pathology itu kemudian mengikuti suatu standar tertentu. Ada orang dulu waktu saya kena kanker, lukimia, kanker darah. Pathology apa yang dia lakukan? Kamu kerja di mana? Kau kerja di pabrik. Kemudian dari situ dia lihat barangkali orang ini kena dampak dari kimia atau dari apa. Tetapi dia sendiri juga pathologist ini tidak ke pabrik saya. tidak pernah ke pabrik saya. Dia cuma ambil data dari kita dan berdasarkan data itu dia kemudian memberikan pendapatnya. Tidak pernah datang ke pabrik, tidak pernah melihat lingkungan hidup saya gimana, lingkungan di rumah gimana. Dia tidak pernah melihat. Dia cuma mendengar dari saya kemudian dari penjelasan itu dibuat satu rumusan, satu resumen. Kita harus mulai membuat resumen ini sendiri. Begitu kita jatuh sakit, cari tahu akarnya di mana. Akarnya di mana. Kalau akarnya ketemu dalam hidup ini, saya tidak tahu di sini berapa banyak orang yang percaya pada Tunimbal lahir atau reinkanasi. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa juga. Tidak ada satu keharusan. Saya juga tidak tahu benar. Ada yang tidak tahu. Tetapi, kalau akarnya ketemu dalam masa kehidupan yang satu yang sedang kita jalani ini, mudah untuk kita atasi. Kalau akarnya tidak ditemukan, misalnya, saya berikan contoh yang selalu saya berikan. seorang ibu punya dua orang anak, dua anak ini diberikan mainan, yang satu, begitu dapat mainan, dia rusakin mainan itu. Perantakan mainannya. Yang satu lagi, dia bisa main dengan mainan itu, bisa disimpan pula, sampai bertahun-tahun. Zaman dulu, masih ingat, yang ada yang seusia dengan saya, enam puluhan, zaman dulu mainan, Pak Tri, mungkin, dari tanah liat. Ingat? Sekarang masih ada ya, tapi ya di Jogja. Di Jakarta sudah tidak ada sekarang. Di Jogja, saya lihat, suka ada celengan dari tanah liat, terus ada mainan, kereta-keretaan, gitu, di tanah liat. Dan itu bisa awet. Bisa awet. Bisa diturunkan. Nanti ada adiknya yang lahir, mainan itu mesti ada. Saya mesti ingat, dulu saya punya koleksi, wayang yang sekarang dijual pakai fiber, itu di Solo dulu, di depan, yang, Mangkun Negara, di depan apa itu, yang jalan, yang ada banyak orang Arab, suka jual, suka jual sport gitu ya. Di situ ada beberapa toko, yang khusus jual, figura-figura, wayang dari tanah liat. Dan itu bisa beli, kita bisa simpan sampai bertahun-tahun. Tidak pecah-pecah. Padahal tanah liatnya juga tidak dibakar sampai jadi semacam terakota, begitu. Tidak. Ada anak yang memang bisa simpan mainannya sampai bertahun-tahun, ada anak yang berpotensi untuk merusak mainan. Dari satu kandungan yang sama, melahirkan dua orang anak, kadang-kadang kembar, yang satu sifatnya beda, yang satu lagi sifatnya beda. Mau bicara DNA dan genetika seperti apa sekarang? Produksinya sama, bapaknya sama, ibunya sama, hula, waktu kecil, dia punya kebiasaan untuk menyerapahi orang, menyumpahi orang. Dan sumpah dia itu langsung kena. Dia bilang kepada anak, kalau kamu main-main sama saya, kamu ginin saya, nanti kamu pulang rumah, kamu celaka. Betul celaka. siapapun dia sumpahin, betul terjadi. Maka orang sekampung, sesleman datang ke rumah bapaknya, Pak, ini anakmu si hula, ini kurang ajar dia, tolong dikasih, diberikan pelajaran, dia menyumpahi orang, anak-anak kita pada saat, ada yang sakit, ada yang jatuh, naik sepeda jatuh, karena disumpahin, kamu nanti pulang ke rumah, naik sepeda pasti jatuh. Jatuh dia. Tolong dikasih peringatan. Si bapak juga sudah mendengar cerita ini berulang kali, berulang kali dia dengar cerita ini, akhirnya dia panggil Hula, Hula kamu jangan begitu lagi, kamu gimana sih, nyumpahin orang, gimana tahu diri dong. Dia bilang, bapak tolong jangan marah-marah sama saya. Kalau bapak marah-marah, entah saya sumpahin juga. bapak. Bapak tambah marah, tambah marah. Tambah marah, kamu kurang ajar, anak kecil, begitu mau nyumpahin bapakmu. Dia bilang, bapak daripada punya bapak, seperti kamu mendingan mati, bapak saya. Tetangganya yang mati. Semoga bapak saya mati. Yang mati tetangga. Nah, kalau ceritanya seperti itu, ya DNA-nya lain-lain. DNA-nya lain-lain. Tapi kalau bapaknya satu, ibunya satu, terus kemudian ada anak yang sehat-sehat. saya punya teman dulu, lebih tua dari saya, jauh lebih tua, 20-an tahun lebih tua. Punya dua anak kembar, yang satu, mentally retarded, bukan autis lagi, dari kecil, udah cacat mental dia. Yang satu, pintarnya bukan main. bayangkan, dua-duanya perempuan. Mau menjelaskan seperti apa? DNA seperti apa? Genetika seperti apa? Yoga mengatakan, nah ini, dari sononya. Dari sononya itu kenapa? Yoga mengatakan, bukan, bukan salah Tuhan, bukan salah Gusti, tapi memang orang ini, itu nimbal lahir, oke kalau percaya. Kalau enggak, enggak apa-apa juga. Faktanya ada, bahwa ada anak yang, dari kecil kurang ajar, ada anak yang dari kecil sudah baik. Itulah fakta. Begitu juga dengan penyakit. Ada kemungkinan, bukan karena gen, bukan karena DNA, memang DNA dan gen itu, tergantung pada hukum, yang kita sebut hukum karma. Nah hukum karma ini, bukan karma sebagai penyakit, punishment, bukan karma sebagai, sebagai hukuman, bukan. Istilah hukum karma ini, agak-agak, agak salah. Sebetulnya istilahnya adalah, peraturan. Peraturan konsekuensi, sebab akibat. Kamu berbuat apa, sebabnya begini, akibatnya, tidak akan jauh-jauh dari sebab. kalau mau tanam buah mangga, mau tanam pohon mangga, ya benihnya harus bijinya, biji mangga. Kalau bijinya, biji dari buah lain, enggak akan menghasilkan mangga. Persoalannya adalah, kita kalau mau cari alasan, enggak ketemu, tapi memang faktanya, memang ada orang-orang, dari lahir, autis, dari lahir, mental irritative, cacat, cacat fisik. Penjelasannya apa? Kita enggak tahu. Kita enggak mau masuk ke situ. Ya, saya bisa menjelaskan, tapi kita tidak akan membahas hal itu hari ini. Yang akan kita bahas, bahwa ada hal-hal yang memang, sepertinya dibawa oleh anak ini. Termasuk adalah, tendensi. Apa ya tendensi itu? Kecenderungan. Kecenderungan. Kecenderungan-kecederungan ini, yang kemudian menyebabkan juga, orang punya penyakit-penyakit tertentu. Termasuk tekanan darah tinggi, atau apa. Kecenderungan-kecederungan ini. Apakah kecederungan-kecederungan ini bisa dirubah? Bisa. Kalau kecederungannya tidak dibawa sejak lahir. Kalau kecederungan itu muncul, setelah kita lahir, relatif lebih mudah, untuk kita memperbaikinya. Misalnya, pola makan yang salah. Banyak orang, suka makan makanan yang dingin. Nah, begitu kita makan makanan dingin, berarti perut kita, harus bekerja lebih keras, untuk mencerna makanan itu. Bayangkan ada zat asam di sana, dikasih air dingin. Dia mematikan, menafikan, jadi saling bertentangan. Ada orang yang, tadi makanya saya juga bicara dengan, bahaya tentang hal ini, banyak orang yang, harus mendengar juga, saya baru mempelajari soal ini. Memang dalam makanan kita itu sudah ada gula. Makan nasi ada gula. Buah-buahan ada gulanya, fruktus. Ya, di makanan kita sudah ada gula. Jadi, kalau kita bikin masakan, terus ditambah lagi gula pasir, hanya untuk penyebedap, salah. Ini kecenderungan, yang kita peroleh, sejak setelah kita lahir. Kalau kalian lahir di negara lain, gak ada masakan, masak sayur dikasih gula, hampir gak ada. Saya gak pernah dengar. Tapi di sini gudek, juga dikasih gula. Terus apa lagi? Bacem, dikasih gula. Ya, dulu mesti ada gula merah, gula aren, sekarang? Kemarin saya beli gula batu, what is it? Jageri, gula batu yang, ya? Gula batu, ternyata gula batu itu plastik. Benar-benar. Dipanaskan, dia itu seperti plastik, betul. Entah gimana bikinnya. Gula batu sintetik. Tetapi persoalannya adalah, ada makanan yang, yang kebiasaan kita sekarang ini harus kita perbaiki. kebiasaan kita di Jawa dulu, saya berulang kali mengatakan, di Solo, nasi liwat itu ya nasi liwat. Ada orang pakai bakul, dia jualan nasi liwat makanya. Sekarang nasi liwat punya warung di Keprabon. Dulu juga mungkin ada, tapi saya gak pernah ingat, termasuk ke Keprabon untuk, makan nasi liwat. Nasi liwat selalu liwat dia tuh kan. Yang jual tuh liwat gitu kan. Baru kita panggil, kita makan. Dan yang dia kasih sayur, sayurnya apa labu kalau gak salah ya. Sayur labunya banyak, santannya lumayan. Santan itu yang membuat dia menjadi, khas ya. Nasi, dan ayamnya secuil. Sekarang, ayam yang kita makan, family pack. Dua ekor, tiga ekor, makan bersama. Nah, badan kita, tidak dibuat untuk itu. Kembali kepada, tradisi leluhur kita. Mau makan, mesti memakan ayam, silahkan. Saya tidak akan melarang, siapa saya ya. Saya tidak makan. Mau makan, silahkan, tapi kembali kepada tradisi leluhur. Makan ayam ya secuil begitu. Gak usah makan, dodok mentok gitu. Makan sedikit. Nah, dalam tubuh kita, misalnya ini, ada orang ekstrim sekali. Saya cuma memakan buah. Oke. Saya cuma memakan buah, nah di dalam badan kita, itu kita butuh apa? kita butuh protein, kita butuh juga, beneran, karbohidrat, gula, dan ketiga, jangan lupa, kita juga butuh lemak. Ini yang selalu kita pikir, wah, saya tidak mau berlemak. Namanya, ada perut, ada orang, jadi model, tidak punya perut lagi, lurus begitu. harus ada perut. Namanya perut, harus ada perut. Tapi, enggak orang sekarang, saya dengar, ada perusahaan besar, saya tidak akan sebut namanya, karena sekarang kan, zaman somasi-somasi ini ya. Ada perusahaan, ini fakta loh. perusahaan itu memberikan, seragam kepada setiap orang yang bekerja. Dan, orang yang mau kerja itu, harus mengikuti ukuran seragamnya. Kalau ukurannya enggak seragam dengan seragam, maka ditolak. Dia boleh punya, ijazah yang bagus, interviewnya bagus, semuanya bagus, seragamnya enggak muat. Terus dikasih waktu dalam, oke, karena kamu semuanya bagus, kami berikan waktu sebulan. Kalau sudah muat, seragamnya baru bisa kerja. Jadi, sekarang orang itu kerja, dan sekian banyak orang kerja di perusahaan, internasional itu. Sekian banyak orang bekerja, stresnya begitu, mau makan apapun juga, sudah stres duluan. Kalau saya makan ini, saya gemuk sedikit, satu inci aja. Dan setiap bulan, harus diperiksa. Bayangkan, kalau Anda sedang makan, dan lagi stres, hormon-hormon yang keluar dalam kondisi stres itu, akan merusak pencernaan kita. lagi makan, terus lagi dengerin TV. Sedang terjadi ini, terjadi itu, macam-macam. Itu sudah, pencernaan kita sudah enggak jalan. Yang jalan adalah hormon-hormon stres, yang tidak bisa mencerna makanan. hormon itu urusannya lain. Kalau punya hormon stres, gunakan hormon itu bekerja. Jalan kaki kalau mau menghilangkan stres. Nah sekarang lagi, makan, duduk, hormon stres yang keluar, pencernaan, zat asennya enggak keluar. Ini satu kebiasaan yang, keliru. Makan sambil nonton TV itu keliru. TV dimatikan dulu baru makan. Dan kalau mau makan, dikunyah makanan itu. Bukan diteleng. Bukan diteleng. Kita kalau sedang nonton TV makan, biasanya kita teleng. Coba perhatikan. Kalau ada mengunyah makanan, Anda butuh waktu 15-20 menit untuk makan. Enggak bisa makan dalam 5 menit, selesai begitu enggak bisa. Butuh waktu 15-20 menit. Tergantung pada porsi Anda, sebanyak apa. Tapi begitu kita mengunyah, kita akan cepat, cepat merasa kenyang. Dan tidak akan bertambah seperti saya. Ini sudah kecenderungan yang keliru. Cari pembenaran. Kembali, kita butuh tiga ini. Kita butuh karbohidrat, gula, tapi gula itu sudah cukup dari buah-buahan, cukup dari nasi. Karena kita kebiasaan, punya kebiasaan makan nasi. Makan nasinya berapa kali sehari? Kalau tiga kali salah. Kebanyakan gula. Kebanyakan gula. Makan nasi itu enggak boleh lebih dari sekali. Lebih dari sekali enggak boleh. Kalau mau lebih dari sekali, setiap porsi tidak boleh lebih dari 5 sendok. Mau makan tiga kali silahkan, tapi 5 sendok, 5 sendok, 5 sendok. Kalau mau makan sekali, 10 sendok. Pilih. Pilih. Mau makan sekali 10 sendok, tapi sendoknya jangan sendok masak. Sendok makan bukan sendok masak. Nanti ambil dari apa itu sendok yang untuk masak itu ya. Jangan 5 centok gitu. Coba lihat orang Chinese, kalau makan nasinya itu dimasukin dalam bol. Sekarang saya lihat, orang masukkan nasi di bol, tapi dipadetin. Dipadetin. Enggak ada cerita padetin. Masuk di bol itu enggak usah dipadet-padetin. Apalagi kalau kalian makan ketan. Tiga sendok, dua sendok, enggak boleh 5 sendok. enggak boleh 5 sendok. Nah, kalau enggak, kita akan kelebihan gula. Dan karena kelebihan gula, maka liver, kidney, semuanya bekerja keras sekali untuk menyalurkan gula ini. Bagaimana menyalurkannya? Enggak bisa tersalur, maka keluar lewat kencing. Kencing manis itu udah tahap terakhirnya. Sebaliknya, kalau kelebihan protein juga begitu. Makan daging setiap hari, pasti akan kena. Pasti akan kena dampaknya. Enggak bakal kita bisa selamat tuh lama-lama. Selamat sebentar, oke. Makan daging ya kembali kepada tradisi leluhur. Makan secukupnya sedikit begitu. Dan juga lemak. Lemak juga begitu kalau makan lemak. Gorengan. Begitu bangun tidur, kita sudah makan gorengan. Ini berbahaya. Berbahaya. Jadi kita memberikan beban kepada organ-organ tubuh kita untuk mencerna sesuatu yang dia tidak siap. Sebaliknya, kalau kita cuma makan buah. Oke, saya tidak memakan nasi, tidak memakan sayur, saya cuma makan buah aja deh. Tetap salah juga. Karena liver dan ginjal ini harus bekerja keras untuk mencari protein dari buah itu. Ada sedikit. Untuk mencari protein, untuk mencari karbohidrat, untuk mencari lemak dari buah-buahan itu. Karena kita butuh tiga-tiganya. Oke, kalau kita makan buah-buahan selama seminggu, 10 hari, masih ada sisa. Mesti ada gudang lemak dan gudang protein dalam diri kita. Masih bisa bertahan sekian lama. Tapi kalau terus-terusan, hanya makan buah saja, hanya makan nasi saja, atau hanya makan apa saja, walaupun baik, sebaik-baiknya makanan, kalau cuma makan satu macam saja, maka beban pada organ tubuh kita itu akan bertambah untuk menarik unsur-unsur lain. Jadi tiga unsur ini harus ada. Kembali kepada tradisi leluhur kita, saya masih ingat betul waktu saya di Solo, masih kecil, pembantu di rumah, dia suka bikin minyak goreng dari kelapa. zaman-zaman itu saya tidak pernah, sepertinya tidak ingat bahwa di rumah itu ada minyak goreng yang sekarang minyak sayur itu, sepertinya tidak ada zaman itu. Minyak berarti minyak dari kelapa. Dan itu adalah minyak yang paling sehat. Dan minyak tidak boleh disimpan. Goreng sekali, selesaikan, dan kita sudah punya tradisi yang bagus, tumisan kita itu tidak butuh minyak banyak. Satu wajan atau panci tumisan, satu wajan itu cuma butuh, sebetulnya tidak butuh lebih dari setengah sendok, katakan satu sendok. Itu satu keluarga yang makan, empat lima orang. jadi kita punya tradisi yang begitu bagus untuk menjadi sehat, bukan cuma sehat, juga cerdas. Cerdas. Antara kita saja ya. Zaman dulu, kita bisa melahirkan orang-orang, katakan tidak pergi jauh ke belakang lah ya. Sampai pergerakan nasional kita. Kita bisa lahirkan orang-orang sehebat Bung Karno, sehebat Kartini, sehebat Cokro Aminoto, sehebat Syarir, walaupun tidak setuju dengan Subandrio, dengan Hatta, mereka adalah orang-orang hebat. Just between us, antara kita saja. Ada tidak orang sehebat itu di antara kita sekarang? Carinya harus pakai senter. Tidak ada. yang bisa menaklukkan seluruh dunia dengan karisma mereka. makanan mereka apa? Sekarang kan kita dikasih tahu kan, apa itu? Lima sehat. Empat sehat, lima sempurna ya. Banyak di antara mereka itu makanannya enggak keruan waktu kecil. Tapi tetap mereka sempurna. Enggak pakai empat, lima. Enggak pakai gituan juga mereka menjadi orang-orang hebat. jadi kita harus melihat dari pola makanan. Ini pola makanan. Pola pikiran sekarang. Yang paling penting. Makanan sudah teratur, semuanya sudah teratur. Kalau pikiran kita kacau, penyakit itu cuma di enggak di depan mata tapi di belakang pagar. Begitu pagar terbuka sedikit, masuk penyakit. begitu kita sedikit saja mengendurkan disiplin, dia akan masuk. Karena pikiran kita yang menentukan badan kita bukan sebaliknya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pikiran ini yang menentukan. Jadi kita harus harus juga memperbaiki kondisi pikiran kita, emosi kita. Dan itulah meditasi. Untuk itulah meditasi. Yang sudah mengikuti. Kalian sudah tahu. Tetapi what kalau sudah semuanya itu tetap juga orang sakit-sakitan, maka mau enggak mau dengarkanlah orang tua ini. Barangkali siapa tahu ada urusan dengan masa kelahiran yang dulu. Kalau percaya, enggak percaya, enggak apa-apa, ada urusan dengan siapa gitu. Harus ada urusan dengan siapa kok sakit-sakitan dulu. Entah inkarnasi, reinkarnasi itu nimbal lahir atau tidak, tapi solusinya apa. Solusi ini yang penting. Kosnya enggak penting, kita enggak usah pikirin. Sebabnya apa kita enggak usah pikirin. Akibatnya dan solusinya apa, bagaimana saya bisa mengatasi suatu penyakit yang tidak sembuh-sembuh juga, walaupun saya sudah merubah pola hidup, walaupun saya sudah berubah makanan. Solusinya minggu depan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.